Musik Saya berada di Toraja, Sulawesi Selatan untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Tanah Toraja pernah mendapat sebutan dunia yang belum disentuh. Kenapa? Karena sebelum tahun 70 tidak satu orang pun turis datang kemari. Tapi di tahun 71 sudah ada 50 rombongan. Lalu tahun 72 ada 400 turis dari mancanegara datang kemari. Gimana ceritanya bisa begitu? Karena mereka menghadiri pemakaman Puang dari Sanggala. Puang itu seperti bangsawan terakhir dari Tanah Toraja. Dan upacara pemakamannya dimasukkan dalam nasional geografi. Nah tentu saja seluruh dunia melihatnya. Dan Tanah Toraja mulai terbuka menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Toraja itu berbeda dengan di Jawa. Misalnya ada Kesultanan di Jogja, Kasunanan di Solo. Penguasa tunggal untuk wilayah yang luas. Nah di Toraja ini ada 32 suku dengan adat yang berbeda-beda dan tidak ada penguasa tunggal. Namun sejak adanya kesepakatan dalam tondok lebongan bulan tanah matahari alu. Suatu negeri yang bulat seperti bulan dan matahari. Maka suku-suku kampung ini tidak pernah berperang lagi. Tidak ada kerusuhan lagi. Aman, damai, sejahtera. Kenapa? Karena ada satu kesatuan filosofi, satu tujuan hidup. Etika, moral yang dipakai untuk mengatur suku masyarakat yang berbeda-beda adat ini. Tapi memiliki satu tujuan atau filosofi hidup yang sama. Maka keamanan, kebahagiaan, ketenangan bisa tercapai. Inspirasinya adalah bahwa satu kesatuan tujuan hidup, satu kesatuan filosofi, etika, moral itu membawa kesatuan kerukunan yang luar biasa. Nah aplikasinya tergantung saudara mau bawa ke skup yang mana. Kalau dalam lingkungan keluarga, nah maka carilah pasangan hidup yang satu tujuan hidup, satu iman. Karena kalau tidak, nah bisa bubar. Karena faktor perekatnya kurang kuat. Yang satu iman, satu agama saja bisa bubar. Apalagi yang tidak. Anda membawa aplikasinya dalam lingkungan perusahaan. Nah, Anda harus membangun sebuah filosofi tujuan hidup, tujuan kerja. Perusahaan ini culture-nya apa? Filosofinya apa? Misinya apa? Tidak sekedar mencari uang, tidak sekedar bekerja. Perusahaan yang tanpa nilai-nilai hidup, tanpa nilai-nilai moral, tanpa visi dan misi, ya pegawainya gampang pergi gitu ya, gaji lebih tinggi, ya kabur. Tapi ada perusahaan yang begitu kuat, karena ternyata dari pimpinan sampai ke bawah, itu bisa membangun suatu visi bersama, tujuan hidup yang jauh lebih dalam daripada sekedar uang. Nah, demikian juga kita mau bawa lebih lebar lagi, misalnya dalam kesatuan negara, masyarakat, lingkungan. Intinya adalah satu kesatuan pandangan hidup. Saya akan berikan kesaksian saya bagaimana saya pun berkongsi selama 23 tahun lebih dengan beda suku, beda agama, beda temperamen dasar. Saya Jalot Ijanarko, saya ini Sang Nguin, kongsi saya kolerik, saya orang Jawa, Pak Tomo orang Tiongwa. Tapi kenapa kami bisa bersatu dalam jangka yang cukup panjang, bukan bubar, tapi malah buka perusahaan baru, kongsi yang sama lagi. Nah, karena kami memiliki tujuan hidup, filosofi yang sama. Kami membangun nilai-nilai, bukan berdasarkan dogma agama, tapi nilai-nilai kehidupan. Jadi, apa yang kita ambil nilainya untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbisnis. Jadi, mau diterapkan dalam kehidupan apa saja, kalau satu tujuan, satu prinsip, satu nilai kehidupan, maka pasti ada kebersamaan, kesatuan, kebahagiaan, kesuksesan, dan yang pasti menjalani hidup ini lebih maksimal. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toraja. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!